Shalom para pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Saya sudah berjanji bahwa saya akan bersama-sama dengan Anda berdoa menutup tahun 2016 dan memasuki 2017. Pemirsa mungkin Anda nonton video ini tepat nanti jam 12, ini sudah jam 10.24, 12 malam, atau pagi-pagi Anda terbangun langsung menonton video ini. Ini Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita, Immanuel. Saya pertama-tama ingin menyampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan. Dan tentu untuk semua, tapi awali saya karena ternyata penonton saya tidak hanya yang tidak aktif di gereja, tapi bahkan ada hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Saya mengucap syukur untuk hal itu dan semua adalah anugerah Tuhan. Pemirsa, menjelang akhir jaman, Tuhan akan memakai saya dan Anda secara dasyat dan luar biasa. Sehingga di dalam 1 Korintus 2, ayat 4 dan 5. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 2, ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Di dalam kotbah, mungkin tidak dengan hikmat dan logika manusia. Dengan hikmat dan logika manusia, banyak sekali orang Kristen masuk dalam perdebatan. Dan akhirnya berganti agama, berganti iman. Tetapi ini kotbah-kotbah yang akan menyertai Anda dan kotbah-kotbah saya, doa-doa saya dan doa-doa Anda. Kita lanjutkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, yaitu roh kudus yang Bapak berikan masuk ada di dalam diri saya dan di dalam diri Anda. Ayat yang kelima, supaya iman kamu, orang-orang yang mendengar kotbah kita, doa kita, pelayanan kita, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Hikmat manusia adalah kebodohan bagi hikmat Tuhan pemirsa. Tetapi pada kekuatan Allah. Saya akan baca secara lengkap. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pada waktu saya dan Anda dipanggil untuk masuk dalam pelayanan, saya masih-mahasiswa saat ini dan saya punya latar belakang dari perbankan dan perhotelan. Tetapi Tuhan memanggil saya dan memanggil Anda, penonton yang adalah hamba-hamba Tuhan. Ingat pada waktu kita dipanggil Tuhan, mungkin kita borderline, kita orang yang terbatas. Saya dan Anda dan para penonton semuanya ada keterbatasnya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak terbatas. Tetapi kita menyembah Allah yang hidup yang tidak terbatas dan dia akan memberikan kesanggupan kepada saya dan Anda. Dimana saya dan Anda tidak sanggup, dia akan menggunakan dalam kekuatan roh kudusnya dalam diri saya dan Anda untuk memampukan melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-26, perhatikan Anda baca. Ingat saudara-saudara, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Anda menurut ukuran manusia tidak bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Anda bukan orang yang berpengaruh menurut ukuran manusia, pandangan manusia. Tetapi, sorry, tidak banyak orang yang terpandang Anda dan saya tidak terpandang pada waktu itu. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia? Perhatikan ini. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berkhidmat dan apa yang lemah bagi dunia? Dibilih Allah untuk memalukan yang kuat. Ke ayat yang ke-31. Karena itu seperti ada tulis barang, siapa yang bermegah, kendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi, kenapa Tuhan akan memakai orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak terpandang menurut ukuran manusia? Orang-orang yang tidak dianggap menurut ukuran manusia, Tuhan akan pakai untuk menjungkir balikan, menunggang balikan orang-orang yang sombong, yang merasa pendidikannya tinggi. Para penonton, bukan hal ini berarti Tuhan tidak akan memakai Anda para mahasiswa, atau lulusan universitas, atau Anda para pengusaha, Anda orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tuhan akan memakai saya dan Anda juga. Saya pun lulusan dari perguruan tinggi, para pemirsa. Dan Tuhan memakai saya dan Anda. Tetapi jangan lupa, tidak ada satu saya dan Anda. Jangan sampai ada kesombongan sedikitpun. Para pemirsa, para penonton yang budiman, kita akan berdoa. Dan Tuhan mengingatkan saya dan Anda pada sesempatan kali ini. Pemirsa, kita harus mengampuni orang yang begitu amat sangat melukai kita. Begitu amat sangat melukai kita, amat sangat mendalam. Mungkin itu suami Anda. Mungkin itu rekan sekerja Anda. Mungkin itu istri Anda. Mungkin siap orang terdekat Anda. Kita akan berdoa untuk melepaskan pengamintar roh kudus. Kita akan berdoa untuk hal itu. Dan saya diingatkan oleh Tuhan. Yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19. Anda baca. Perbuatan daging, yaitu perbuatan roh-roh jahat. Yang kadang ada di dalam tubuh manusia. Dari manusia tersebut tidak menyadarinya. Orang yang dikuasai roh-roh jahat tidak harus ketawa sendiri-sendiri. Orang suka bercabul, penuh dengan hawa nafsu. Tidak setia kepada istri atau suaminya. Itu pun dikuasai roh-roh jahat. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Orang maunya percabul meluk. Kecemaran. Ingat pemirsa. Saya tidak menegur, tapi biarlah Tuhan yang menegur melalui video ini. Kecemaran. Dengan mabuk-mabukan. Dengan merokok. Merokok adalah mencemari tubuh. Ini firmanya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, berhala, sihir, perseturuan, pestapora, kemabukan, dan lain sebagainya. Semuanya itu kuperingatkan bahwa orang-orang yang melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baca di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 20. Sementara pemirsa. Saya takutnya salah. Ternyata tidak di situ. Harus pastikan dulu. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-19, 20, 20 dan 21 sampai ayat yang ke-21. Anda baca. Ya, anda baca bahkan sampai ayat yang ke-2, sedangkan yang ke-22 sampai ke-23. Itu adalah buah-buah roh pemirsa. Kita akan berdoa. Mari, mari tumpangkan tangan anda ke atas layar video ini. Dalam nama Yesus Kristus, Bapak kami menghadap hadiratmu. Saudara pemirsa ikutin doa-doa saya. Tuhan Yesus Kristus, Bapak, aku begitu amat sangat menderita di daun 2016. Aku terluka hatiku begitu amat sangat mendalam oleh Anda sebutkan orangnya. Anda sebutkan orangnya. Bapak, mampukan aku, beri kekuatan kepadaku untuk mengampuni. Saat ini, roh kudus bekerjalah dalam diriku. Untuk mengampuni, Anda sebutkan nama ya, orang itu. Terima kasih. Sekarang, aku katakan aku mengampuni. Sebutkan namanya. Di dalam nama Yesus, aku memberkati. Sebutkan namanya. Orang yang sudah melukai aku. Siah, Anda sebutkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengampuni Tuhan. Aku mengampuni. Aku melepaskan pengampunan. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku melepaskan pengampunan saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Saat ini, aku berdoa. Anda ikutin. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengambil otoritas nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku menutup bungkus diriku dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Aku mau peratakan di dalam nama Yesus. Segala perbuatan daging. Yang dari kuasa-kuasa roh jahat. Yaitu percabulan, Anda sebutkan. Anda ikutin kata-kata saya. Kecemaran. Hawa nafsu. Penyembahan berhala. Sihir. Perseteruan. Perselisian. Suka berselisih. Iri hati. Hambamu ini, Tuhan. Suka iri kepada kesuksesan orang lain. Anda ikutin kata-kata saya. Amarah. Gampang marah, Tuhan. Aku gampang marah. Ampuni aku, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Roh pemecah. Aku suka membuat keributan dan memecah belah. Kedengkian. Kemabukan. Aku suka mabuk. Pesta pora. Dalam nama Yesus. Tabiat burukku itu semua. Mulai hari ini. Keluar dari kehidupanku. Dalam nama Yesus. Anda ikutin pembisah. Dalam nama Yesus. Bapak. Aku membuka hatiku. Untuk menerima. Engkau. Yesus Kristus. Menjadi Tuhan. Dan juruselamatku. Sejak hari ini. Sampai selama-lamanya. Bapak. Penuhi aku. Dengan rohul kudusmu. Di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Selama tinggal kegagalan. Selama tinggal segala sakit penyakit. Selama tinggal depresi. Yang berkuasa atas diriku. Selama tinggal. Dalam nama Yesus. Aku bukan milik kegagalan. Aku milik Tuhan. Yesus Kristus. Aku milik sukses. Yesus berkata. Di dalam Yohana 10. Ayat 10. Aku datang. Untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Aku. Anak. Yesus Kristus. Tuhan. Dan juruselamatku. Aku diberi kelimpahan oleh Tuhan. Bapak. Terima kasih. Tahun 2017. Aku menyambut. Dan aku minta kepadamu. Penuhi aku. Anda ikuti semuanya. Penuhi aku dengan buah roh. Yaitu roh kudusmu. Yaitu kasih. Mengasihi engkau Tuhan. Dan mengasihi sesama. Sukacita. Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Penuhi aku. Dengan semua ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambamu. Berdoa kepadamu Bapak. Amin. 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 Selamat tahun baru. 2017. Dan. Kita meninggalkan. Tahun 2016. Sudah. Di tahun 2017. Akan banyak. Walaupun. Ada kesulitan. Tetapi. Tuhan menyertai. Saya dan Anda. Tuhan akan memampukan. Dimana Anda tidak mampu. Sehingga Anda akan mampu. Pemirsa. Karena kuasa roh kudusnya yang ada dalam diri saya dan diri Anda. Pemirsa selamat tahun baru. Ingat. Happy New Year. Bukan. Sad New Year. Happy. Ada artinya. Mengandung arti doa pemirsa. Happy New Year. Berarti tahun yang baru. Penuh dengan kebahagiaan. Saya berdoa. Biar tahun yang baru. Di tahun 2017. Memang seperti menyeberang jembatan. Satu rambut di belah tujuh pemirsa. Suatu lambang. Seperti apa sulitnya. Tapi Anda lihat. Tukang akrobat. Yang menyeberang. Ada seperti bambu. Yang panjang. Dia menyeberang. Dengan keyakinan. Bahwa dia akan sampai menyeberang. Anda lihat sirkus. Anda melihat akrobat. Ada orang yang berani. Menyeberang sebuah tongkat. Dia berani dan dia bisa. Karena Tuhan Yesus Kristus bersama dengan saya dan Anda. Segala kesulitan di 2017. Semua. Akan. Terlalui. Akan dilalui. Saya dan Anda akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Pemirsa. Sambut. Tahun 2017. Saya berdoa saat ini dalam nama Yesus. Supaya saya dan Anda semakin lengket. Semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam Yaakobus dikatakan. Mendekatlah kepada Allah. Maka ia akan mendekat kepadamu. Mari. Kita ambil keputusan saat ini. Di dalam nama Yesus. Saya berdoa. Supaya saya dan Anda. Tidak ada kuasa manapun. Yang bisa menghalang-halangi saya dan Anda. Untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kuasa-kuasa rojat. Yang menghalang-halangi. Mau dekat dengan Tuhan. Hancur kuasanya. Dalam nama Yesus. Engkau akan diberkati Tuhan. Pelayananmu akan diberkati Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih. Berkati para penonton. Dimanapun mereka berada. Yang ibu-ibu atau suami. Yang ditinggal pasangan hidupnya. Sehingga merasa kesepian. Tuhan Yesus. Engkau menjadi penghiburan. Mereka tidak akan kesepian lagi. Tetapi firmanmu akan menjadi pelita. Dan engkau sendiri Tuhan Yesus akan menjadi sahabat. Orang yang kesepian. Tidak ada kesepian lagi. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan menjadi sahabat. Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sahabatmu yang terbaik. Dia melebih harta dunia ini. Di dalam nama Yesus. Orang yang kegagalan terus menerus dalam percintaan. Tahun 2017. Akan dipertemukan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Roh kudus yang akan mempertemukan. Orang yang berselisih. Yang berantem. Tuhan akan perdamaikan di tahun 2017. Dalam nama Yesus. Selamat tinggal 2016. Selamat tinggal perselisian. Selamat tinggal percekcokan. Selamat tinggal. Get out. Pergi. Dan jangan pernah kembali lagi di tahun 2017. Dan tahun-tahun berikutnya. Dalam nama Yesus. Terima kasih para penonton. Terima kasih para pemirsa semua. Dari kota internasional. Nama saya Budi Setiawan. Tuhan Yesus Kristus. Memberkati saya dan Anda. Salam. Yaitu salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Yang melampui segala akal. Menyertai saya dan Anda berlimpah-limpah. Amin. 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 Terima kasih pemirsa. Selamat tahun baru 2017. Happy New Year. Ini sebuah doa. Tahun baru. Yang penuh dengan kebahagiaan. Walaupun ada kesulitan. Walaupun kita menyeberangi. Seperti satu jep rambut di belah tujuh jembatan itu. Tapi kita akan sampai ke penyeberangan. Haleluya. God bless you.